Halo Sobat, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, kami akan merangkum serial Putri Duyung episode kedua. Para Putri Duyung itu harus melakukan seribu kebaikan agar bisa kembali menjadi manusia seutuhnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja ya, saksikan sinopsis dari sinetron Putri Duyungnya. Check it out! Indah, Raya, dan Astrid menceburkan dirinya ke air danau yang langsung terhubung ke laut. Mereka bertiga langsung berubah menjadi Putri Duyung. Bu Maya pun menyusul mereka berenang ke laut. Alangkah terkejutnya Astrid, Indah, dan Raya ketika melihat Bu Maya juga bisa berubah menjadi Putri Duyung. Bu Maya mengatakan bahwa dirinya adalah Ratu Duyung. Ratu Duyung Maya mengatakan bahwa Putri Duyung Astrid, Putri Duyung Indah, dan Putri Duyung Raya harus melakukan seribu kebaikan untuk bisa berubah lagi menjadi manusia seutuhnya. Putri Duyung Astrid menanyakan bagaimana caranya mereka bertiga melakukan seribu kebaikan itu. Ratu Duyung Maya bilang bahwa satu kebaikan akan membawa kebaikan yang lainnya. Jadi kalian harus melakukan tugas itu dengan baik. Kalian harus saling membantu, menjaga, dan menyayangi satu sama lainnya. Dan kalian juga harus ingat, tidak boleh ada yang tahu jika kalian adalah Putri Duyung. Bu Maya lantas membangunkan Astrid, Indah, dan Raya. Ketika mereka bertiga terbangun, mereka bertiga langsung bilang bahwa Bu Maya adalah Ratu Duyung. Bu Maya menyangkal semua perkataan dari mereka bertiga. Bu Maya menceritakan bahwa ketika Bu Maya menyusul kalian menyelam, Bu Maya melihat kalian sedang pingsan di dalam laut. Astrid pun menyangkal pernyataan dari Bu Maya. Tapi Bu Maya tetap tidak mau mengakuinya. Bu Maya mengajak Astrid, Indah, dan Raya untuk segera pulang. Putri Duyung Astrid, Indah, dan Raya masih yakin jika Bu Maya adalah Ratu Duyung yang tadi mereka jumpai. Karena mereka bertiga melihat hal yang sama yaitu, Bu Maya berubah menjadi Ratu Duyung yang memiliki ekor berwarna emas. Sesampainya di halaman rumah, tiba-tiba saja mesin penyemprot tanaman menyala dan membuat Putri Duyung Astrid, Indah, dan Raya refleks mencoba untuk menghalau semprotan air itu. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat air semprotan itu menjadi beku. Ternyata itu adalah kekuatan dari Mermet Astrid. Putri Duyung Indah, Astrid, dan Raya pergi nongkrong di kafe. Ketika di kafe, Putri Duyung Astrid, dan Indah mengeluarkan kekuatannya untuk bermain-main. Putri Duyung Raya sangat kesal karena dirinya masih belum menemukan kekuatannya. Akhirnya Duyung Raya pergi ke toilet dan mencoba untuk mencari-cari kekuatan apa yang dia miliki. Semua cara sudah dicoba sampai pada akhirnya Duyung Raya menemukan kekuatannya. Duyung Raya segera mengajak Duyung Indah dan Astrid ke toilet. Sesampainya di toilet, Duyung Raya menunjukkan kekuatannya kepada Duyung Indah dan Duyung Astrid. Kekuatan Duyung Raya yaitu bisa menguapkan air. Para Duyung itu pun sangat senang karena mereka sudah menemukan kekuatan mereka masing-masing. Mereka berpikir bahwa kekuatan itu ada untuk melakukan seribu kebaikan dan melindungi mereka dari bahaya. Mantap kan ya cerita dari Putri Duyung episode kedua hari ini. Saksikan terus kelanjutan alur cerita dan sinopsisnya dari serial Putri Duyung. Terima kasih sudah menonton video-video rangkuman film dari kami. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.